Jaya lah Indonesia Kemirsa percepatan vaksinasi terus digenjarkan agar herd immunity di tanah air segera tercapai dan juga untuk mempercepat pemulihan ekonomi di berbagai sektor. Kegiatan vaksinasi di Pulau Dewata digelar secara stesioner dan door to door sementara di Makassar vaksinasi digelar di pusat perbelanjaan. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 masal yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sandi mengapresiasi antusiasme masyarakat Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang telah menyerbu sentra vaksinasi ini. Dalam kegiatan vaksinasi masal ini disediakan seribu dosis vaksin jenis Sinovac dan Pfizer untuk masyarakat umum dan lansia. Diketahui capaian vaksinasi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan baru mencapai 45,5 persen untuk dosis pertama dan 30 persen untuk dosis kedua. Ada tiga catatan utama. Pertama, vaksinasi di Sinovac masih bertiga dibandingkan agama. Jadi ini akan kita pacu terus. Karena untuk ekonomi bangkit, kita harus mampu meningkatkan vaksinasi dengan kota-kota kekuatan yang telah terbukti memakai masker mengurangi potensi infeksi 53 persen, menciptakan 53 persen, dan jika kita menjaga jarak 23 persen. Serbuan vaksinasi COVID-19 di Pulau Dewata, Bali dilakukan secara stesioner dan door-to-door. Badan Intelijen Negara Daerah Bali menggelar vaksinasi stesioner di kantor Lembaga Dakwa Islam Indonesia dengan capaian target 1.250 peserta vaksin. Jumlah vaksin yang disediakan berupa Sinovac seribu dosis dan AstraZeneca 250 dosis. Sedangkan untuk vaksinasi secara door-to-door yang menyasar kantong pendatang di kawasan Jalan Gunung Himalaya Pemecutan Kaja Denpasar sebanyak 50 orang. Kabinda Bali menambahkan vaksinasi terus digencarkan sebagai antisipasi penyebaran COVID-19, apalagi kini kasus positif di Eropa melonjak tajam karena adanya varian Delta Plus. Tim Liputan Ainews melaporkan.